INDAD DINA INDALLAHIL ISLAM Saya seorang ibu yang memiliki bayi Saya masih bingung tentang hukumnya menggendong bayi yang menangis saat sedang sholat Karena saya masih ingin berusaha mengedepankan kewajiban dihadapan Allah tanpa memecahkan kehusuan sholat Lalu bagaimana jika bayi tersebut memakai popok, pempas, maksudnya Yang ada kencingnya, syukur Ustaz Ya jamaah, memang Allah memberikan beban kepada wanita berbeda dengan lelaki Sehingga kewajiban anak berbakti kepada orang tua itu lebih untuk ibunya daripada kepada bapaknya Tadi kita lihat bayangkan bagaimana seorang ibu Dia mau sholat pun Dia bingung anaknya nangis kalau ditinggal Dia mau tunggu sampai tidur Takut waktu sholatnya Habis Terpaksa akhirnya Sholat sambil menggendong anaknya Bagaimana hukumnya dia sholat sambil menggendong anaknya Tidak ada masalah dia gendong anaknya Dengan tetap menjaga Arah kiblat tempat dia sholat Gerakan sholat dia jaga Insya Allah tidak ada masalah Rasul s.a.w. itu Beliau pernah sholat menjadi imam Alayhi s.a.w. Dengan menggendong umamah di pundak Nabi s.a.w. Bisa bayangin beliau jadi imam Kalau sekarang ada ustad jadi imam Ustaz Badru gendong anaknya disini Apa kata orang kampung Bininya kemat Masa Bini kurang ajar itu macam-macam mungkin Itu Nabi sholat bayangkan Gendong cucunya Beliau sholat gendong cucunya Dan beliau tahu ketika berdiri beliau taruh Ketika beliau ruku dan sujud Beliau letakkan di bawah S.a.w. Maka itu tidak ada masalah Kemudian Yang menggendong anaknya Hati-hati dengan najis Jangan sampai najis itu mengenai Mengenai dirinya Karena kita tahu najis memang Tidak membatalkan wudu Tapi syarat orang yang sholat harus Suci Jadi badannya harus Pakaiannya harus suci Ini harus suci Nabi s.a.w. pernah sholat Jadi imam Beliau dulu sholat pakai sandal Beliau jadi imam pakai sandal Ketika sholat Sandalnya dibuang Mama Nabi s.a.w. Semua sahabat buang sandal Dibuang semua sandal Dibuang semua sandal sama para sahabat Selesai sholat Nabi s.a.w. bertanya Kita lihat bagaimana Para sahabat Mereka Mencontoh Rasulullah s.a.w. Mencontoh Rasul s.a.w. Sampai dalam hal yang mereka Tidak ngerti kenapa Mereka tidak ngerti kenapa Mereka hanya karena melihat Jadi rasul s.a.w. sholat Jadi imam Sandalnya dibuang Semua satu masjid Sandalnya dibuang Selesai sholat Nabi s.a.w. bertanya Kalian kenapa Buang sandalnya Malah yang ditanya Para sahabat sama Nabi s.a.w. Kenapa kalian buang sandalnya Kata mereka Kita lihat engkau buang sandal Kita buang sandal Hanya karena melihat Seperti itu kecitaan mereka Kepada Rasul s.a.w. Lalu Nabi bercerita S.a.w. Kalau tadi Jibril datang Ngasih tahu aku Bahwa di bawah sandalku itu Ada Najis Sehingga kalian Kalau sholat Masuk masjid Dilihat dulu sandalnya Kalau ada kotoran Kalian kosokkan ke tanah Kalau ada najis Baru kalian Sholat Jadi hati-hati dengan najis Ketika sholat Kalau ada tambahan Ada tambahan gak